Kapal USS Theodore Roosevelt Amerika Serikat dilaporkan telah ditarik dari Timur Tengah. Mengutip Al-Arabia pada 12 September hal itu diumumkan oleh seorang pejabat Amerika Serikat pada Kamis 12 September waktu setempat. Pejabat Amerika Serikat itu menyatakan bahwa kapal USS Theodore Roosevelt sedang menuju pulang kembali ke rumah mereka. Kapal induk yang bermarkas di Norfolk, Virginia tersebut telah kembali ke rumah setelah lebih dari 8 bulan bertugas. Terkhusus dalam pertempuran yang menurut Angkatan Laut merupakan yang paling intens sejak Perang Dunia II. Dijelaskan oleh komandan Amerika Serikat di Timur Tengah itu bahwa keberadaan kapal induk Amerika Serikat dan kapal perang yang menyertainya telah menjadi pencegah yang efektif di kawasan tersebut khususnya bagi Iran. Namun kini telah diputuskan untuk membawa pulang Roosevelt. Keputusan itu muncul ketika perang di Gaza telah berlangsung selama 11 bulan dengan puluhan orang tewas dan upaya internasional untuk menengahi genjatan senjata antara Israel dan Hamas telah berulang kali terhenti. Jangan lal, Tribun MS. 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 Jangan lal, Tribun MS.